What's up? Halo para Jayusers, kembali lagi di Jayus Channel Apa kabar kalian semuanya? Saya harap semua dalam kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja Kali ini kita akan membahas tentang salah satu syarat Untuk monetisasi akun Youtube Yakni, untuk mencapai 4000 jam tayang Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau kita pikir-pikir 4000 jam tayang itu Angka yang sedikit ya teman-teman Padahal ketika kita menjalankan ataupun menjadi konten kreator Terkadang itu hal yang sulit Mungkin banyak juga dari teman-teman yang sampai saat ini Untuk mencapai 4000 jam tayang itu belum tercapai Nah, semoga kedepannya video kalian bisa tercapai 4000 jam tayang 1000 subscriber dan loss monetisasi Nah, kali ini hal yang mau saya bahas adalah tentang Hilangnya atau berkurangnya jam tayang yang ada di Youtube Nah, mungkin teman-teman semua ada yang mengalami kejadian jam tayang Youtube Yang sudah kalian lihat di kreator studio Nah, bisa mengalami penurunan atau berkurang atau bahkan hilang Nah, mungkin kalian pernah mengalami itu Karena dulu saya juga pernah mengalami hal yang sama Nah, pada saat itu saya berkikir alasannya kenapa Apa karena saya jarang upload Apa karena saya haus video Nah, oke Kita akan bahas satu persatu Hal yang memungkinkan untuk jam tayang itu berkurang atau hilang adalah Hal yang pertama Itu adalah Lamanya kita sudah mengupload sebuah video Nah, jadi gini teman-teman 4000 jam tayang yang disebut menjadi syarat itu Dengan durasi jangka waktu adalah satu tahun Nah, jadi perhatikan video-video kali ini yang sudah kalian upload Hitung jarum mundurnya adalah satu tahun semenjak dari hari ini ke belakang Jadi, yang akan dihitung oleh YouTube menjadi jam tayangnya itu adalah satu tahun dari tanggal sekarang Jadi, kalau misalnya di satu tahun, tiga hari yang lalu Video kalian banyak ditonton dan jam tayangnya tinggi Maka itu akan tidak akan dihitung Ataupun akan berkurang otomatis di jam tayang yang diapui oleh pihak YouTube Jadi, perhatikan durasi upload yang sudah berapa lama Jadi, alasan pertama yang bisa membuat hilang adalah itu ya teman-teman Nah, alasan yang kedua yang mungkin membuat hilang adalah Ketika kita menghapus salah satu video dari akun YouTube kita Misalnya, ada satu video yang bermasalah Atau misalnya kena klaim akcipta Ataupun yang lain yang tidak ada pelanggaran Setelahnya, padahal itu jam tayangnya sudah tinggi atau sudah banyak Nah, karena ada pelanggaran tersebut, kita hapus video kita Ketika kita hapus, maka jam tayang yang sudah ada di video tadi yang kita hapus Maka tidak akan terhitung Halas itu akan dianggap batal karena sudah kita hapus videonya Karena hal-hal tertentu Nah, yang ketiga yang mungkin mempengaruhinya adalah Ketika kita memprivate sebuah video Yang tadinya mungkin kita public video kita Nah, akhirnya karena ada satu masalah Ataupun misalnya ada waktu kita edit Ternyata kita public kembali Nah, maka itu akan mempengaruhi jumlah jam tayang Jadi, perhatikan apakah ada video-video kalian yang kalian private Nah, terus yang keempat adalah ketika adanya spam viewer Jadi, misalnya video kita pada hari ini banyak sekali yang nonton Tapi itu terhitungnya adalah spam viewer Yang dimana misalnya yang nonton itu adalah kita sendiri Kita yang mengklik sendiri video kita sendiri Kita yang nonton beberapa jam video kita sendiri Nah, pihak YouTube itu pada dasarnya bisa melihat IP address dari sebuah email Ataupun melacak sebuah lokasi dari si konten kreator Ataupun YouTube-nya ya Akun YouTube-nya Nah, mereka bisa juga mendeteksi bahwa Ketindakan ini dilakukan oleh orang yang sama Ataupun konten kreator yang sama Dimana dia menonton videonya sendiri Nah, itu pun perlu diperhatikan supaya jam tayang YouTube kalian tetap utuh Nah, mungkin yang menyebabkan jam tayang itu berkurang Menurut saya adalah hal-hal seperti itu aja teman-teman Jadi, mohon perhatikan untuk video kalian Jangan sampai melakukan hal-hal yang tadi Ataupun perlu perhatian khusus terhadap video-video kita Supaya jam tayang itu tetap diakui utuh Tetap diakui sebagaimana layaknya yang sudah ada di akun YouTube kita masing-masing Dan terutama pastikan Utamakan video yang original ya teman-teman Supaya tidak terkena sanksi atau pembelakaran dari itu Jadi, ketika kita buat video Semuanya aman Dan patuhi pedaguman-pedaguman komunitas YouTube Semoga akun-akun teman-teman bisa mencapai Mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber secepat mungkin Dan berhasil bolos monetisasi Itu harapan kita bersama Mari sukses bersama-sama dalam menjadi konten kreator Terima kasih sudah menonton di Jaius Channel Semoga video ini bermanfaat Apabila menurut kalian bermanfaat boleh di-share Jangan di-comment Apabila berkenan silahkan subscribe Terima kasih sudah menonton di Jaius Channel Jaius Terima kasih sudah menonton di Jaius Channel Terima kasih sudah menonton di Jaius Channel